Karena kalau aku udah sama mbak kan akan setia selamanya Karena kalau aku udah sama mbak kan akan setia selamanya Harusnya aku yang disana Jampingimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya FH Hai semuanya kembali lagi buat aku Tija Salni Jadi bagi kalian yang baru masuk ke channel aku Hai aku Tija dan disini aku akan bikin video reaction lagi Jadi di video reaction kali ini aku akan bikin video reaction yang bener-bener Tunggu-tunggu banget daripada semua Mostlog subscribers aku, followers aku Jadi pada ramai banget daripada kalian yang minta aku bikin video Gus Aldi Dan maafin aku ya karena baru bisa bikin video ini sekarang Kenapa? Karena ini adalah video request pada bener-bener tahun lepas banget Mungkin tahun lepas, tahun lepas ini lagi ya Mungkin tangga tahun 2020 gitu Apa 2001? Aku lupa sih ya guys Jadi maafin aku ya guys karena baru bisa bikin videonya sekarang Jadi kayak tahun-tahun gitu nunggu requestnya Jadi maafin aku ya guys karena aku bener-bener penasaran banget Gus Aldi itu siapa Dan kontennya kayak gimana Jadi aku pengen nonton gitu ya guys disini Jadi makasih banget yang udah Yang udah request dan maafin aku karena baru bisa bikin video sekarang So oke guys kalau kalian penasaran sama video reaction aku Please don't forget to like, comment, share, subscribe And jangan lupa jatakan the notification Agar kalian gak tetinggal sama video itu buat aku So please keep watching and don't skip Oke guys seperti biasa video aslinya Ini aku akan simpan link videonya di description box ya guys Jadi kalau kalian pengen nonton video original silahkan aja di link description boxnya Oke guys sekarang mari kita mulai ke video reactionnya Oh iya ini kursinya Maksudnya gimana ya ini Ini keringat anak dua kakak Aku numpang Terakhir kita ketemu itu Waktu abang masih jualan ginjal layam kampus Iya udah lama banget Itu loh Yang khasiatnya tuh Bisa bikin bini tetangga ngajak kawin lari Haji pengutu ginjal layam kampus Sebenernya Reuni itu sebenernya gak baik loh Iya kan Nanti kan Kalau mbak reuni kan berarti mbak Ketemu sama temen-temen masa lalu gitu kan ya Sedangkan mbak kan udah sama aku di masa depan Sedangkan mbak kan udah sama aku di masa depan Aku tak bahagia Ini isinya Apa gomba-gomba gitu Yang biasanya Awas ya kalian Kalau masih liat aku isinya gomba-gomba Aku terlukan Aku pasti bukannya Gak suka sama gomba Cuman aku kayak bumper gitu Bumper sendiri guys Gua? Video bandnya kayak ala-ala Ronan Saiful gaiban gitu kan guys Soalnya aku kan bikin video reactionnya Bang Ronan Saiful gomba Jadi ya banyak banget Daripada kalian yang minta bikin reaction Ghost Aldi ini juga Aku kayak penasaran gitu Mungkin ini mas Ghost Aldi ya kan? Ini dapet target yang sesuai ya Yang cantik, yang baik, yang enak Deja ngobrolnya Yang banyak warisan kalau bisa ya guys Supaya bisa kita modusin abis-abisan pada hari ini Oh bener sih guys Modusin yang gomba gitu ya ga sih Siap! Jangan lupa subscribe aku juga guys Karena video-video di channel ini tuh sangat-sangat bermanfaat Dan jika kalian jangan lupa follow instagram aku Di ataldi underscore AR Supaya kalian itu semakin kenal aku Ya walaupun gak penting memang Kenal aku juga ya Tapi yang minimal kalian bisa Silaturahim sama aku guys Oke teman-teman semua Di video yang lalu Aku tuh pernah Memotivasi teman-teman semua Yang hadisnya seperti ini Kata Nabi Muhammad SAW Orang yang menghidupkan sunnahku Maka dia mencintai Rasulullah SAW Cintaiku kata Rasulullah Dan orang yang mencintai Rasulullah Atau mencintaiku Maka dia akan bersamaku di surga Timbul lagi pertanyaan dari teman-teman semua Aku salah nih Sunnah itu seperti apa maksudnya? Ada nih orang-orang yang mungkin Baru mengenal Islam Atau memang Sudah lama kenal Islam Tapi gak tau sunnah ini Makna yang sebenarnya seperti apa Nah ini teman-teman ya Sunnah itu adalah hal Ajaran Yang kalau kita kerjakan Kita mendapatkan pahala Dan kalau kita gak mengerjakannya Ya gak apa-apa Kita gak dapet dosa Itu sunnah Namun sunnah dibagi menjadi Tiga jenis Yang pertama itu ada sunnah qoliyah Yang kedua ada sunnah fi'liyah Dan yang ketiga ada sunnah takririyah Bagus banget juga ya guys Kontennya ngajarinnya gajarin kayak gini kan Itu adalah segala perintah atau anjuran Yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW Perintah, anjuran, juga larangan Atau cegahan Misalkan ada sahabat yang melakukan sesuatu Nabi cegah Atau Nabi Memerintahkan Misalkan kalian kuasa Kalian misalkan umroh Atau apapun itu Maka Ini namanya sunnah qoliyah Jadi hal yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW Atau juga dilarang Itu namanya sunnah qoliyah Ada lagi yang namanya sunnah fi'liyah Sunnah fi'liyah ini Ini adalah sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Jadi Nabi melakukan Lalu sahabat ada yang melihat Maka itu ditiru oleh para sahabat Itu namanya sunnah qoliyah Seperti kalau kita pakai siwak Adem banget ya Dan kadang-kadang yang kayak gini Maka pakai parfum Dan wangian sejenisnya Juga minum sambil duduk Dan lain-lainnya Itu namanya sunnah fi'liyah Makan pakai tangan Nah ada lagi ini Yang namanya sunnah takri'liyah Sunnah takri'liyah itu maksudnya adalah Sunnah Yang mengambil petunjuk dari diamnya Rasulullah Nah jadi Rasulullah itu kan orang yang paling Menegakkan kebenaran atau Benar Apa ya Allah SWT Suatu hal maksiat Jadi kalau ada maksiat Langsung di cut sama Rasulullah Dan diberi arahan Namun kalau pada suatu masalah Rasulullah mendiamkan sesuatu Ini berarti Boleh Jadi para sahabat itu Melakukan sesuatu nih Di depan Nabi Muhammad SAW Lalu Rasulullah diam Atau diamnya itu menikmati Atau beliau tidak melarang Maka sepanjang tidak ada larangan dari Rasulullah Maka ini dinamakan sunnah takri'liyah Dan boleh dilakukan Nah itu tadi Tiga jenis sunnah yang Aku tahu Wah Ada yang lebih tahu Kontennya bagus-bagus Bagus banget guys Mudah-mudahan Ngajarin juga gitu Video prank? Apa video prank solawat juga guys? Cekidus Oke guys Kita udah sampai di titik jemputnya Nah ini Si target udah Tunggu Di Depan halte Langsung gas aja Mudah-mudahan orang yang cantik Dan gak marah-marah guys Karena tadi udah ada tiga orang yang Marahin aku Love Supir taksi online Terus nge-prank Terus jadiin kontennya Jadi buat konten Iya silahkan Assalamualaikum Ini maafin mbak ya Ini Gak apa-apa Kotor soalnya takut Ntar ketularan jadi anak dua kakak Ribet juga Cantik banget mbaknya Bisa ya? Gak enak ya di depan gini Gak apa-apa Gak apa-apa Emang apa Takutnya kan kotor gitu Soalnya Maaf ya Soalnya udah gak betan ya Wes Gak apa-apa Jangan lupa Beda sendiri Wapak Gak apa-apa Gak apa-apa Bukan cuman konten aja, isi-isi kontennya juga positif banget, ngajarin doa-doa gitu. Bagus banget. Mbaknya nih, mau kemana mbak? Udah rapi banget. Apa, kondangan mantan apa? Ada acara apa mbak? Reuni itu berarti mbak nanti ketemu temen-temen masa lalu gitu. Reuni itu berarti mbak nanti ketemu temen-temen masa lalu gitu. Oh, acik. Bentar-bentar. Tapi sebenarnya nih mbak Yan, aku, sebenarnya, reuni itu sebenarnya nggak baik lho. Soalnya? Nanti kan, kalau mbak reuni kan berarti mbak ketemu sama temen-temen masa lalu gitu kan ya. Sedangkan mbak kan udah sama aku di masa depan nanti. Sedangkan mbak kan udah sama aku di masa depan nanti. Aku tak bahagia Aku tak bahagia Ya bu, saya kagak pake permisi. Aku tak bahagia Jengannya Aku tak bahagia Bener-bener ya, murus lagi, murus lagi. Oke? Banyak pake parfum apa, wangi banget, enak. Bakarat? Lu kenapa mas? Bakarat? Wih, enak itu wangi. Bakarat itu apa ya, guys? Selalu pake bakarat? Enggak sih. Ganti-ganti aku tuh ya. Yang namanya perempuan mas, pagi ganti, siap ganti. Jadi, banyak ya biar fresh gitu mbak ya. Enggak sih emang bener. Cantik banget ya guys. Hidung kita tuh suka kayak baal gitu ya. Kalo pake parfum apa, gitu-itu terus terus. Iya, maka harus ganti-ganti dong. Tapi kalo aku kebalik dong mbak. Aku tuh kalo kayak sesuatu tuh udah gak bisa ganti gitu. Karena kalo aku udah sama mbak kan akan setia selamanya. Karena kalo aku udah sama mbak kan akan setia selamanya. Karena kalo aku udah sama mbak kan akan setia selamanya. Harusnya aku yang disana Jampingimu Jambuhkan jang Mbak Rika, ini aku mau izin teleponnya sebentar ya. Misalnya ada abang aku ini arjen kayaknya. Halo bang. Assalamualaikum. Iya abang gimana aja. Iya udah lama banget kita kagak ketemu bang. Terakhir kita ketemu itu waktu abang masih jualan ginjal layam kampus. Iya. Udah lama banget itu loh. Yang khasiatnya tuh. Bisa bikin bini tetangga ngajak kawin lari. Haji pengutuh ginjal layam kampus. Ya ampun. Ngajak kawin lari dong guys. Iya 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 iya. Eh bang, ini ngomong-ngomong. Abang kabarnya gimana nih sekarang? Sehat kan ya? Enggak, ini soalnya. Kalau dari suaranya ini saya denger-denger nih. kelihatan ini. Abang suara ini jenis-jenis nafas-napas. Orang miskin senior. Ya ampun. Sombong amat. Ini ngomong-ngomong nih ya. Ini kan gua sahabat deket lu nih. Gua mau ngasih nasihat nih. Ini kalo di jaman sekarang. Ini sebaiknya kita itu gak boleh sering keluar rumah. Iya apalagi gua denger-denger lu kan sering main lu. Nyo duit kagak main mulu. Ini di jaman sekarang. Jangan sering keluar rumah. Apalagi sampai datang ke kumunan masa. Itu jangan sama sekali. Mas itu yang sebelah kamu. Mas mau keluar rumah, guys. Iya. Nih, efeknya ngeri banget bang. Yang pertama, ya kan? Lu bisa ketularan virus. Di jaman saya yang sama. Bu bener bener. Lu tau sendiri bang. Bu badan lu bu banyak pesugihan. Lu bisa bubar itu masa bang. He-he-he. Namahnya yang buksuk. Sih. Eh bang. E gitu. Uda lama ga ketemu ni lu ngomong-ngomong. Sekarang kerja apaan? Ha? Model? Una bujuk? Model apaan lu? Uda muka keboang nasi uduk. Kasihan lah, Mas. Isloi baper liatnya, Bang. Ini ngomong-ngomong, kita udah lama nih, kagak ngerampok toko emas nih. Jadi kayak emasnya bener-bener, jadi takut dong. Mbak Aja jadi takut ya. Gajib kan? Iya, di situ banyak toko emasnya, Bang. Lu tau nggak? Nih, alamatnya di sini nih. Jadi, kalo dari jalan raya nih, deket rumah lu tuh, lu masuk ke gang. Udah kan? Lu masuk ke gang. Nah, nanti nggak jauh dari situ. Itu ada hutan, lu masuk ke hutan, Bang. Iya. Nah, nanti di dalam hutan tuh ada kandang singa, lu masuk ke situ. Ya ampun. Jadi gini ya, setiap toko emas itu kan pasti selalu dijaga sama Satpam kan? Ya ampun. Ya ampun. Jadi nih tugas lu nanti adalah mengalihkan perhatian si Satpam. Iya. Pokoknya nanti tuh gimana caranya biar si Satpam begitu ketemu lu langsung dipecah. Nah, nanti bang, di saat gua lagi mulai mau masuk ke dalam toko emas nih. Itu mengalihkan perhatian tuh. Aha. Lu harus mengalihkan perhatian si Satpam dengan cara lu pura-pura kesurupan, Bang. Iya. Nanti yang pertama, lu harus keliatan kesurupannya tuh yang ori, Bang. Jadi pertama kamu terus teriak-teriak sambil nyanyi-nyanyi ke orang PA. Nice. Iya. Setelah si Satpam nanti percaya bahwa lu lagi kesurupan. Ending berikutnya, lu buka celana sambil joget. Hahaha. Gimana? Ajit kan? Rencana bang ya. Ya ampun. Ah, sukses kita udah. Mantep banget, Bang. Eh, Bang. Ini udah dulu ya, telfonnya ya. Iya, soalnya gua masih di jalan. Eh, nggak enak. Bahaya. Nyetir sambil teleponan terlalu lama nih nggak enak, Bang. Hmm, soalnya gua juga, apa? Masih ngantri nih, bos bawang mau beli tokam ini. Hahaha. Yaudah. Hah, gitu aja Bang ya. Hahaha. Assalamualaikum. Aduh. 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 Abang aku tadi biasa curhat ya curhat masalah ini masalah keluarga tadi. Aduh. 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 Gak ada itu ini aja mbak acting aja tadi gitu. Aduh. 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 Hmm. Aslinya sebetulnya penyanyi mbak. competing Despite aku waktu tahun berapa ya? 2000. Selawat kali ya guys wanna denger ini... jadi suara aku tuh emang udah tersetukur bagus gitu. atau teman-teman aku ini aku mau menghibur mbak ya satu dua lagu nggak apa-apa ya jadi biar nggak bete gitu perjalanan kan biar mbak juga terhibur nanti aku nyanyi dulu mbak ya ini akustik dulu lagu kenangan aku ini gimana ya guys mencoba untuk melupakan segala kenangan ini ini penyanyi nih kata ya ini emang gak menghibur siap merasui nggak ke jiwa Tuhan tolong enggak tahu aku cuma enggak tahu guys ini apa aja teman gitar agak falas jadi kayak apa ngeganggu karakter vokal aku jadi musiknya ini ada aja cuman alasan doang kata teman-teman aku aku tuh kurang cocok nyanyi lagu-lagu Indonesia tuh kayak kurang pas gitu soalnya kalau mbak lihat kan lihat hidung aku kan ada cengkok-cengkok Arab ini aku tuh lebih cocok nyanyi satu lagi lagu ya lagu Arab nggak apa-apa ya soalnya biar menyesuaikan sama cengkok hidung aku kan iya aku Arab ini lain juga sih guys Asnawiyah, kabar baikus Aldi Mungkin ini shalawat ya guys Model girl Gimana Ini nyanyinya kayak tadi enggak ya Di pikirannya si mbak Wah Wah Cengkuannya tuh guys Nah did you look up dog guys Nal guruk hat man awla Wal albiya wal murusali Nal guruk hat man awla Nal guruk hat man awla Nal guruk hat man awla Safi baru calon suami Oh bagus banget suaranya guys Murdu banget Al-Fatihah Salii 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 takutnya sambil jalan ribet gitu ya boleh disini aja mungkin ya jadi gini mbak di semua yang kena prank di channel YouTube aku jadi bayar tasionennya gratis sama aku ada ini nih ada bingkisan buat berika ini diterima ini dari channel YouTube aku mudah-mudahan bermanfaat dan suka ya siapa itu guys sama ini aku mau minta Instagramnya dong ada Instagramnya kan namanya siapa sih Rika.tf Rika.tf ini udah banyak nih banyak kayaknya ini sejenis kilogramnya ini kayaknya udah mau sampai turunnya dimana depan sini ya acaranya di sini ya iya tete makasih banyak ya karena udah nggak marah-marah ini sampai ketemu lagi dan nanti sambung di Instagram ya kita jadi saudara terus ini makasih aku aku yang makasih banyak bisa semoga lancar rejekinya amin Waalaikumsalam Oke teman-teman semua itu tadi video yang udah kita buat bareng keren banget ya guys ya orangnya cantik banget 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 begitu Ramah santun Masya Allah wistri solehan oke gitu tadi mudah-mudahan video yang udah selesai videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salallahu alaihi muhammad witam salam cuci cuci cici cici Oke guys bagi aku videonya benar-benar kayak keren banget ya guys kenapa Karena di awalnya tadi kan ada Ngajarin-ngajarin juga tentang agama Terus ada lucu-lucunya juga Terus nge-pranknya juga Itu bener-bener lucu banget guys Terus ada nge-gomba juga ya Seperti biasa Dan ya prank sholawatnya Bener-bener keren banget Suaranya merdu Dan ini bener-bener Tarik perhatian aku banget loh guys Kenapa? Bener-bener kayak lucu banget gitu Ternyata kalian pada minta aku Untuk reaction Gus Aldini guys Suaranya udah merdu gitu Terus kayak Bagi aku kontennya bener-bener unik banget ya guys Unik tapi Bener-bener positive vibes banget Dan ada kelebihan juga kita buat nontonnya Kita denger Kita denger apa sholawatan juga Jadi pahala gitu Kita jadi tau ajaran Bukan ajaran sih Maksud aku Kita diajar tadi tentang sunnah kan Jadi itu bener-bener Kelebihan banget sih di dalam video ini Dan paling aku suka itu Ada liriknya juga Ada apa Ada artinya Dalam perkataan jauhnya gitu Itu bener-bener keren banget sih ya guys Menurut aku Dan makasih banget ya guys Yang udah request video ini Bener-bener keren banget Dan aku bener-bener suka banget Sama video ini So guys aku minta profile disini Kalau aku ada salah dari segi percakapan dan perbuatan Dan makasih banget Karena udah request video ini Dan aku bener-bener berterima kasih banget Dari appreciate Dan bener-bener happy banget Udah tau tentang video ini Maksud aku Mengetahui Tentang video ini So makasih banget ya guys So guys Kalau kalian Pengen aku bikin video konten apa lagi Silahkan komentar aja di bawah ya guys So guys Sebelum aku pergi Please don't forget to like, comment, share, subscribe Dan jangan lupa di tokan Dan barang di video share Agar kalian nanti tinggal Sama berita buat aku So bye-bye Thank you for watching Assalamualaikum Assalamualaikum